Saya baru saja membaca sebuah berita yang sangat menyedihkan dimana ada seorang bapak yang memilih mengakhir hidupnya setelah pesta pernikahan adanya gara-gara tidak mampu membayar hutang atau lebih tepatnya tidak mampu mikirin hutang yang dia tanggung untuk biaya pesta tersebut sangat disayangkan sekali karena seharusnya pernikahan itu menjadi upacara perayaan cinta yang menyenangkan dan bisa dikenang kebahagiaannya sampai akhir hayat kedua pasangan tersebut tetapi hal seperti itu memang lumrah terjadi ya dan itu disebabkan karena kita terlalu gengsi, terlalu egois sehingga merasa harus sama dengan orang lain tidak mau tampil sederhana sebagaimana kemampuan kita memang Rasulullah s.a.w. itu menganjurkan pernikahan itu diwalimahkan ada walimatul urusnya berwalimahlah meskipun hanya dengan seekor kambing tapi kan tujuan dan hikmah walimah yang sesungguhnya itu adalah untuk memberitahukan orang-orang bahwa dua pasangan ini telah diikat dengan ikatan yang baik secara agama sehingga kebersamaan mereka kedepannya tidak ada anggap fitnah oleh orang-orang dan di zaman ini untuk memenuhi tujuan tersebut lebih mudah daripada zaman dulu walaupun acaranya dikemas dengan acara yang sederhana kita bisa memfotonya atau bisa menyiarkannya secara live sehingga orang-orang pada tahu fotonya di-share dan kebersamaan mereka kedepannya oleh orang-orang tidak dianggap sebagai kebersamaan yang menimbulkan fitnah karena mereka, orang-orang sudah pada tahu bahwa dia diikat dengan pernikahan dan tujuan walimah itu sudah terpenuhi dengan begitu jadi memang pernikahan itu bisa sangat ribet jika kita membuatnya ribet tetapi bisa sangat mudah dan menyenangkan jika kita membuatnya mudah dan menyenangkan so mari lah kita berusaha untuk membuat semua hal baik itu terlihat mudah untuk dilakukan sehingga orang-orang menyukai hal-hal yang baik jangan sampai ada yang mencontohkan bahwa hal-hal baik itu bikin pusing, bikin ribet, bikin repot sehingga orang-orang memilih untuk meninggalkan hal-hal baik bahkan semulia pernikahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati